Oke guys, masih di Wanda Pana guys Gimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu guys Nah, kali ini guys, ini di depan saya ada solder guys Solder ini akan kita modifikasi guys Wow, pokoknya managing banget guys Bisa jadi ide usaha guys Dengan alat ini, kita akan jadi sesuatu yang lebih berguna Terutama buat ide usaha guys Ini, kita modifikasi pakai ujungnya, pakai skrup guys Wow, ini pokoknya jadi alat yang sangat kreatif banget guys Pokoknya jangan di skip guys, tonton terus Biar tidak ketinggalan guys Info-info atau tutorial step by step-nya guys Nah, kali ini kita butuh kawat guys Ini kawat bangunan guys Kawat bangunan ini murah banget ya Atau kita bisa mulung guys Dimana aja bisa guys Nah, kita potong kurang lebih ukuran 5 cm atau 4 cm guys Nah, kayak gini guys Kita tekuk bagian tengahnya kayak gini guys Biar dia bisa mengunci si skrupnya guys Nah, kayak gini nanti kita kunci pakai kawat ini guys Karena jika langsung dimasukin ke solder itu tidak bisa guys Karena kurang gede guys Pokoknya mencing banget ini idenya guys Buat tutorial buat ide usaha teman-teman guys Pasti bingung, pasti heran Pokoknya cekidotris guys Pokoknya mah wanda-wanda akan menghadirkan ide-ide kreatif guys Dari alat atau barang-barang bekas Dan sederhana simpel mudah dicontoh guys Atau mudah kita lakuin guys Nah, ini caranya kayak gini guys Di jepit bagian ininya ya Bagian ujungnya Biar dia bisa di skrup kayak gini guys Ini si kawatnya nanti akan masuk ke bagian solder guys Ini sangat efektif banget nih alatnya Sangat keren banget guys Ini sangat dibutuhkan untuk teman-teman yang punya usaha makanan Snek atau apapun guys Pokoknya alat untuk mempermudah usaha kita guys Wow Pokoknya keren banget nih guys Nah, kita jepit kayak paketang ya Kita bikin bulatan seperti iketan Biar dia tidak kemana-mana guys Karena si skrup ini akan gerak guys Turun naik dan susah untuk dimasukkan ke dalam solder guys Pokoknya mah ini gampang banget ditiru guys Pokoknya auto langsung bisa dicoba di rumah guys Buat teman-teman yang bisa Buat teman-teman yang mau usaha Pokoknya gampang banget pakai alat ini guys Ini bisa memotong budget Memotong budget buat beli alat yang akan kita bikin guys Ini bisa pakai skrup doang guys Wow Pokoknya mah ini amazing banget guys Nah, kayak gini guys Kurang lebih guys Ini udah jadi guys Tinggal kita masukin ke skrupnya guys Nah, kita masukin ke bagian solder Dan kita skrup ya Kita kancengin ya Si solder yang ada di ujung skrup ini guys Si skrup yang ada di ujung solder Maksudnya guys Wow, pokoknya mah ini Amazing banget nih idenya guys Nah, kita kancengin Ini auto jadi alat yang sangat amazing guys Alat yang sangat berguna banget nih guys Pokoknya tuh, lihat Kita tinggal colokin ya guys Colokin ke colokan tentunya guys Ini auto nanti panas Kita biarin dulu guys Biar dia agak panas Nah, kita ini ada Sejumbut atau sekumpul ini guys Sekumpul ring-ring guys Ring-ring baut guys Ini bisa seperti model Atau seperti contoh Makanan guys Kita bisa buat Nge-press makanan pakai solder guys Wow, kita coba potong dulu guys Ini potong pun Aduh, gampang banget Wow, usah pakai gunting guys Keren banget nih guys Motong plastiknya juga Nah, kita akan coba press guys Press alat Jadi kayak art sealer guys Buat nge-press Biar dia pakum guys Biar dia tidak basi guys Cepat basi Atau buat kemasan juga guys Ini pakai alat ini Auto sangat keren banget guys Tinggal kita pakai jidar besi Kayak gini ya Nih, awas Aduh, tangan ini lumayan guys Awas, hati-hati guys Nah, kita tinggal ditekanin kayak gini guys Ditekan secara perlahannya guys Karena kalau cepat dia tidak tempel guys Kita tinggal neken-neken kayak gini doang nih Ditekan Dia perlahan Nanti Wow, auto dia terkunci guys Atau pakum guys Jadi tidak bisa ada celah udara masuk guys Ini auto keren banget guys Wow, wow, wow Udah auto terkunci guys Ini auto keren banget Dan bisa Sangat bisa dan mudah dipraktekin Ini saya bikin dua baris nih Wow, wow Auto ini sangat kuat banget guys Ini auto sangat keren Dan bisa dipraktekin buat ciki jajanan Atau apapun guys Buat ide usaha teman-teman di rumah Pokoknya memang sangat gampang banget ya Tanpa membeli alat ya Kalau kita kan gunain barang-barang bekas Dan bermanfaat guys Jadi alat kan lumayan ya harganya Kita cuma pakai solder Bisa dilakuin di rumah Pokoknya semoga bisa mencoba Dicoba di rumah guys Dicoba di rumah guys